Intro Dilansir dari Viva News Elsa Sharif akan bentuk tim investigasi kematian anggota KPPS Pengacara Elsa Sharif mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi dengan bekerja selama beberapa pihak kerotoran dan tim pencari fakta untuk mencari fakta terkait kematian para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal dunia Pertama, kita ingin melakukan investigasi dengan tim pencari fakta Apa sebabnya, kita nanti melakukan otopsi, forensik, dan bekerjasama dengan beberapa pihak kepolisian Ucap Elsa di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 9 Mei Selain itu, Elsa mengatakan pekerjaan anggota KPPS bebanya sangat besar karena jam kerjanya lebih dari 8 jam Tentu saja hal tersebut sudah lebih waktu kerja yang sudah ditentukan dalam undang-undang Ia pun menyayangkan komisi pemilihan umum memperkerjakan anggota KPPS di luar batas kemampuan mereka Kan kita bisa lihat, beban pekerjaan KPPS yang besar yang katanya kelelahan saja itu bisa membuktikan pelanggaran hukum Beban kita sehari normalnya 8 jam kerja Katanya, waktu 8 jam sesuai dengan undang-undang yang kalau melebihi digantungkan yang melanggar Ingat kemampuan manusia itu ada batasnya Tutur Elsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!